Intro Pengelola penangkaran rusa timur diwana wisata Monumen Suryo Ngawi mengaku kuatir dengan adanya dua ekor rusa di penangkaran yang mati. Meski hasil pengujian, sampel lendir enam ekor rusa Senin 14 Juni lalu dinyatakan negatif terjangkit PMK. Muhammad Senja Februadi, petugas penangkaran rusa menjelaskan dua ekor rusa itu mati secara misterius pada 3 dan 8 Juni. Kematian itu membuat rusa dalam penangkaran saat ini tinggal 28 ekor. Menurutnya, sebelum mati kedua rusa itu mengalami gejala klinis mirip PMK seperti munculnya lesi pada mulut serta keluar cairan dari hidung dan mulut. Otopsi dokter hewan setempat menunjukkan hasil terindikasi PMK sehingga pihaknya segera berkoordinasi dengan dinas perikanan dan peternakan. Laporan tersebut ditindak lanjuti dengan pengambilan sampel dan darah untuk memastikan penyebab kematian. Pemeriksaan Balai Besar Venturiner Wates, Yogyakarta dilakukan terhadap enam ekor rusa yang ada di sekitar atau kontak erat dengan rusa yang mati pengambilan sampel pada bagian lendir dan darah. Hasil pada bagian lendir diketahui negatif PMK. Namun, hingga kini untuk hasil pemeriksaan darah masih belum keluar. Jadi, tanggal kejadiannya tanggal tiga dan tanggal delapan. Untuk yang kejadian itu, untuk rusa, pagi hari itu masih makan, sehat seperti biasa. Rusi yang hari, dia duduk, sudah tidak bisa berdiri. Jadi, keadaan kakinya sudah kaku. Kemudian, kita bawa ke kandang karantina untuk tindakan dari dokter Iwan untuk penanganan lebih lanjut. Di karantina selama beberapa hari, akhirnya dia kejang-kejang terus meninggal. Setelah itu, kita koordinasi dengan dokter Iwan setempat sama dan dengan dinas peternakan. Dilakukan otopsi. Nah, terindikasi karena di mulut itu ada lesi seperti luka itu. Terus, dari hidungnya kan keluar seperti liur. Jadi, dari kesimpulan itu, akhirnya kita mengarahnya ke indikasinya kan terpapar PMK. Sementara itu, ADM Perhutani Ngawi Tulus Budiadi mengatakan, puluhan rusa wanawisata Molumen Suryo sejatinya hidup terisolasi dari hewan luar penangkaran. Akan tetapi potensi tertular PMK tetap terbuka melalui perantara manusia. Pihaknya juga segera menyiapkan langkah mitigasi terhadap setiap pengunjung yang harus steril sebelum memberikan makan agar rusa benar-benar aman dari PMK. Penangkaran rusa di KPA Ngawi itu dimulai tahun 1964. Itu jumlah 4 ekor, 1 jantan dan 3 petina. Itu berasal dari penangkaran rusa perhutani yang ada di perhutani KPA Ngawi Tuhan. Kemudian dengan perjalanan waktu sampai dengan saat ini berjumlah 28 ekor, 11 jantan dan 17 petina. Terakhir terjadi kematian sebelumnya 30 ekor, jadi kematian 2 ekor di bulan Juni ini jadi tinggal 28 ekor. Kematiannya itu pada tanggal 3 kemudian dan tanggal 8. Nah, menurut keterangan dokter hewan yang ditunjuk itu dikarenakan satu karena faktor usia yang sudah tua. Yang kemudian diduga suspek PMK. Dan yang saran selanjutnya dari dokter Zorya untuk menghubungi dinas atau dinas yang terkait. Dari kejadian itu kita sudah melaporkan ke BKSDH Lima Madiun kemudian juga ke dinas tenakan ya di Kewi. Kemudian kebetulan pada saat tanggal berapa itu ada tim dari Balai Besar Vakteriner di Jogja kemudian sudah diambil dari 28 itu kemudian diambil 6 ekor untuk sampel. Hasil sementara dari sampel itu kalau dari lendir dari lendirnya rusak negatif untuk PMK. Tapi kita masih menunggu untuk hasil tes darahnya. diketahui rusak di penangkaran wanawisata Monumen Suryo telah ada sejak 1994. Awalnya hanya ada 4 ekor rusak yang didapat dari KPH Blitar dan kini terus berkembang dan ada yang mati sehingga total sekarang ada 28 ekor rusak. Dari Ngawi Adi Susilo Garda TV Sampai jumpa di video Terima kasih.